Tablik akbar peringatan Isra Mihrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di desa Sungai Bedaun Kabupaten Kota Waringin Barat Senin pagi mendatangkan penceramah kondang Habib Ahmad Al-Habshi Kegiatan yang dilaksanakan di halaman masjid desa diikuti antusias jemaah yang juga datang dari beberapa desa sekitar Peringatan tahun ini mengambil tema Mari dirikan salat untuk mencari Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Panitia mengharapkan tablik akbar membawa jemaah dikuatkan imannya sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah sudah sekena jawa berdaun untuk saat Ridhoa ini memperingati Isra dan Wa'ol Mihrat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kemungkinan antusias masyarakat yang selama ini belum kita keturutan artinya antusias masyarakat itu aneh masyarakat yang terlalu bersemangat Alhamdulillah kita kemarin sekitar 1.500 tingkat kehadirannya mungkin kita 75% tingkat kehadirannya Habib Ahmad Al-Habshi menjelaskan Isra Mihrat merupakan tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada Nabi yang memerintahkannya untuk melaksanakan salat 5 waktu untuk disampaikan kepada umatnya saya merasa luar biasa hadir di tengah-tengah orang kecil tapi mereka memiliki jiwa yang besar dan Masya Allah luar biasa tanda jihad dan semangat mereka dalam berusaha agama baru kali ini saya masuk ke Indonesia wilayah Indonesia ada satu kampung masjidnya megah luar biasa pagernya saja megah ini menunjukkan mereka animo dalam agamanya begitu sangat dasar dan terbukti juga yang hadir jamalnya Masya Allah sampai berapa jam tausias tetap semangat tidak ada yang buyang tidak ada yang bubar ini menunjukkan bahwa mereka haus dengan nasihat-nasihat yang mungkin gara-gara corona sudah pakum lebih dari 2 tahun tugas ulama berat sekarang ini seperti hinfun yang baterinya sudah lowback 2 tahun kita pakum untuk dihidupkan kembali butuh semangat yang banyak dengan senang hati saya akan hadir kembali dan makanya tadi saya bilang ini baru pembukaan satu masih ada pembukaan sembilan Insya Allah Insya Allah saya akan datang lagi disini dan hati saya bangga hadir disini senang bahagia luar biasa apalagi tadi saya bilang kampung sini dengan kampung Arab ada kemiripan tadi saya lihat ada pohon kurma dimana-mana ternyata sawit kurma Kalimantan Habib Ahmad Al-Habshi mengaku selama berdakwah keliling Indonesia baru kali ini melihat masjid di desa terpencil dari Kabupaten Kota Waringin Barat Ririn Binti dan Rudy Bintoro melaporkan sinker dan rungani terpencil